Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi hari ini Kita berbagi pengalaman seputar dunia pertanian mengenai timun panjang Yang sudah berusia 48 hari setelah tanam Metode tanam biji Ini baru melakukan pemetikan yang ke-14 kali pagi hari ini Jadi kalau kita lihat dari hasil buahnya ini Baik sekali ya Ya mungkin masih banyak yang kecil seperti ini Karena ini kan daunnya sangat lebat Jadi untuk biar nampak semua buahnya agak susah sedikit Karena dia daunnya sangat lebat sekali Jadi buahnya segini cukup banyak sekali Sekecil-kecil seperti ini Ya masih sedang seperti ini Mungkin sekitar besok atau lusah ini tidak bisa petik Ini mungkin hari ini sudah bisa dipetik ya Banyak sekali Buah-buah yang kecil dan malanya juga masih banyak sekali Daunnya masih segar sekali ya Kalau kita lihat dari Ini ada lagi menghisap madu ya Jadi kalau misalkan untuk perawatannya cuma tinggal melakukan penyemprotan saja Lain saya tidak melakukan pengocoran Daunnya belum ada menguning ya Coba para petani lihat ini Belum ada menguning daunnya masih hijau sekali Ini buahnya mungkin sebentar lagi kita akan melakukan pemetikan yang ke-14 kali Inilah hasil buah batara F1 Cukup panjang ya Dan buahnya juga sangat hijau Ya inilah Jadi Di usia seperti ini biasanya Sudah kena keresek Atau sudah menguning daunnya mungkin Setengah tiang ya Atau setengah air sudah menguning Tapi ini masih hijau sekali Dari daun yang Kalian lihat Mungkin kalau misalkan ada menguning 1-2 itu daun yang sudah tua Jadi Dalam perawatan timun panjang ini Kalau melakukan penyemprotan ini lebih kurang 3 kali Tidak banyak untuk menghabiskan modalnya 3 kali Penyemprotannya Mungkin untuk ulat Untuk mencegah daun menguning Kalau misalkan pengocoran ini Belum ada 1 kali pun ya Melakukan pengocorannya Oh di usia 48 hari ini Belum ada Kita melakukan pengocorannya Jadi kemarin itu Saya isikan langsung Pupuknya ya Pupuknya saya isikan Di batangnya Ada buat lubangnya Kalian bisa lihat disini Ini ada lubangnya disini Nah disini saya isikan Satu sendok makan Pupuk poska kemarin itu Jadi Nah disini Terus di atas ini Kita melakukan pupuk kandang ya Dari Kotoran ayam Ini belum ada Kita melakukan pengocorannya Mungkin jaraknya 60 cm Jadi Kalau misalkan Antara batang Itu kesini Mungkin sekitar 30 cm ya Batang apa tuanya Dari lubang kita Memasukkan pupuk kandang ya Atau Pupuk tambahan ya Cukup sekian Video pada Pagi hari ini Semoga Para petani Sehat selalu Diberikan Kesehatan ya Rizki yang melimpah Amin Ya Allah Belalamin Jangan lupa Buat para Petani yang Ada di seluruh Indonesia Jangan lupa Like Comment dan subscribe Di channel Bakhti Artian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam petani Sukses Semoga maju terus Jangan lupa Selamat menikmati